Heiho Pop Gengs! Pada akhir tahun 2021 kemarin, Indonesia dilaporkan mengalami produksi berlebih dalam industri semen. Gak main-main, dari data Asosiasi Semen Indonesia, produksi semen 2021 yang mencapai 116 juta ton hanya terjual 71,78 ton. Ini menandakan ada sekitar 45 ton semen yang tidak terpakai dan hanya tinggal di gudang. Tentu saja, hal ini menjadi kabar buruk untuk Indonesia, meskipun semen menjadi salah satu komponen paling digunakan dalam sebuah pembangunan. Nah, bicara soal semen, meski hal ini udah sering dilihat, tapi tau gak nih, gimana sih semen dibuat? Hmm, sama dong kayak aku. Makanya, buat yang belum tahu, yuk kita telusuri bersama dalam video kali ini, Proses Produksi Semen di Pabrik. Dalam proses produksi semen dalam pabrik, hal pertama yang dilakukan adalah persiapan bahan utama. Untuk semen, bahan utamanya adalah batu kapur dan tanah liat yang didapatkan dari tambang alam seperti gunung. Di Indonesia, tambang batu kapur yang jadi produsen utama untuk batu kapur adalah daerah Tuban, Jawa Timur dan Rembang di Jawa Tengah. Masalah proses ekstraksi, batu kapur biasanya diekstrak dengan menggunakan bahan peledak. Proses ini tentu butuh tenaga ahli agar ledakan tidak merugikan tambang ataupun menelan korban. Nah, karena dihitung secara presisi juga nih, tambang batu kapur bisa terlihat bertingkat seperti berikut. Setelah ledakan udah selesai, maka batu kapur yang dihasilkan kemudian diangkut menggunakan alat berat ke dalam pabrik. Sesampainya di pabrik, bahan utama kemudian dihancurkan. Batu kapur yang tadinya gede banget bakal diubah menjadi lebih kecil agar lebih mudah di prosesnya. Tumpukan bahan utama yang dihasilkan ini bernama prahomogenisasi. Biasanya dalam tahap ini akan ada pihak kualiti kontrol dari pabrik yang menilai kualitas dari bahan utama. Penilaiannya itu bervariasi, mulai dari yang cuma lihat-lihat doang. Sampai dikerjain di dalam lab. Nah, untuk menjaga keselamatan para pekerja juga nih, proses ini ya, full dikerjakan oleh mesin. Dan jadi tempat akses terbatas. Kebayang dong gimana jadinya kalau ada pegawai yang ketimpa taburan batu kapur. Kalau 1-2 biji sih gak masalah. Tapi kalau 1 ton, ya lain lagi urusannya. Kalau sudah sesuai dengan standar pabrik, tumpukan material tadi kemudian masuk nih ke dalam tahap pencampuran. Pada tahap ini, mesin raksasa digunakan sebagai alat pencampur utama. Nah, dalam mesin ini, material tadi dicampurkan dengan berbagai bahan lain, seperti biji besi, pasir, dan juga batu. Mesin raksasa tadi bakal terus bergerak sampai struktur pasir yang diinginkan sesuai dengan standar perusahaan. Setelah struktur yang diinginkan didapatkan, maka bahan tadi masuk ke mesin selanjutnya, yang bernama silos. Mesin ini ya, bertanggung jawab untuk mengatur sifat kimia dan sifat fisika dari hal yang dihasilkan tetap konsisten. Dalam mesin ini juga nih, daya rekat dari semen ditentukan. Jadi, kalau mesin ini rusak, pabrik semennya bisa langsung gulung tikar. Sultan semen bisa langsung sedihkan. Setelah dicampur, sekarang semen bakal masuk nih dalam tahap pembakaran. Dengan menggunakan pembakaran bertingkat, mesin tadi bisa menghasilkan suhu hingga 2000 derajat Celcius. Uh, bayangin tuh, 2000 derajat Celcius. Kalau dekat-dekat mesin ini, udah bisa dibilang tutorial siksa neraka gak sih? Jadi, kalau kamu gak tahan panas, ya jangan bikin dosa, besti. Nah, karena proses ini menggunakan bahan bakar yang banyak, pabrik semen tidak menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, karena bisa meningkatkan penghasilan CO2 yang berbahaya untuk dunia. Makanya, pembakaran ini banyak menggunakan bahan alternatif seperti kayu, bahkan ban bekas. Jika sudah selesai dibakar, bahan utama tadi bakal tampak kayak gini nih. Bahan tadi kemudian didinginkan saat suhunya 1000 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Suhu 100 derajat ini dianggap efisien sebagai suhu tetap saat bahan utama tadi disimpan. Setelah disimpan cukup lama, bahan utama tadi kemudian masuk nih ke tahap pencampuran kedua. Dalam tahap ini, bahan tadi dicampurkan dengan gipsum dan posolan dengan proporsi yang berbeda-beda untuk jenis semen yang berbeda pula. Biasanya, resep dari komposisi ini menjadi rahasia loh tiap pabrik. Pokoknya, industri itu sama aja dengan industri makanan. Bahannya sama, tapi kalau tangan yang ngerjain beda, ya hasilnya beda juga. Kalau tahapan pencampuran ini selesai, maka semen siap pakai sudah dihasilkan dan kemudian kembali disimpan. Saat penyimpanan dilakukan, ada juga nih proses quality control yang dilakukan untuk mengetahui kualitas dari semen. Biasanya, daya rekat, daya pencampuran dengan air, dan kemampuan mengeras menjadi hal utama yang dites. Tapi, kalau nggak lulus tes, jadi ya harus dicampur lagi di tahap pencampuran kedua tadi dan bukan dibuang. Iya, kalau dibuang sih bisa rugi bener pabriknya. Tahap selanjutnya, ya tinggal dikemas dan siap deh untuk digunakan. Dari sini nih, semen kemudian digunakan untuk berbagai macam hal, seperti bangun rumah, gedung perkantoran, jembatan, hingga trotoar yang kita gunakan. Oh iya, setelah membahas pembuatannya, ada yang penasaran gak sih dari mana semen ini berasal? Nah, dari beragam informasi, ternyata semen sudah dikenal sebagai alat perekat sejak zaman Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Meskipun ya namanya bukan semen. Bahkan di Indonesia, jejak perekat dari gipsum, batu kapur, gamping, batu vulkanik, dan posualan didapatkan dalam berbagai situs bersejarah loh, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Di mancanegara, jejak yang sama juga didapatkan di piramida dan juga tembok besar Cina. Masalah kepastian sejarahnya, belum ada sih yang bisa menuliskan dengan tepat. Peradaban paling jauh yang bisa ditemukan adalah ya di zaman Romawi kuno, sekitar 1100 hingga 1500 masehi, di mana orang mengenal semen dengan nama Pozuolana. Nah, Pozuolana ini nih yang kemudian dikembangkan menjadi semen yang namanya didapatkan dari bahasa latin Caementum. Hal ini dikembangkan oleh insinyur asal Inggris yaitu John Smetton pada abad ke-18 saat membuat menara suar Eddystone di lepas pantai Cornwall, Inggris. Namun sayangnya, bukan Smetton yang kemudian mematenkan semen. Sosok Joseph Absdine yang juga dari Inggris lah yang mematenkan semen sebagai penemuannya di tahun 1824. Pada masa itu, semen dikenal sebagai semen Portland karena warnanya mirip dengan tanah liat yang dijumpai si Absdine di pulau Portland, Inggris. Hmm, dari sejarahnya emang ya semen ini jadi rumit. Tapi, gak serumit nyari duit beli semen supaya bisa bikin rumah impian. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!